Halo sobat kuliner Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dimanapun sobat berada dalam video kali ini kita akan menikmati kuliner receh di kota Semarang kenapa disebut kuliner receh yang dimaksud kuliner receh yaitu kuliner kaki lima murah meriah menjadi favorit pecinta kuliner di Semarang karena terkenal legendaris sudah ada dari tahun 80-an kali ini perjalanan menuju Semarang dengan naik kereta api berangkat dari stasiun Pasar Turi Surabaya tujuan akhir stasiun Semarang Tawang perjalanan ditempuh kurang lebih 4 sampai 4,5 jam pencinta kuliner jangan khawatir selama perjalanan pagi sampai siang akan disuguhi pemandangan menarik sepanjang perjalanan menuju kota Semarang di kanan kiri terdapat pemandangan sawah hijau menutang dengan variasi-variasi yang sangat berat sayangnya tidak kita tidak bisa melihat laut dari dalam kereta karena jalur yang dilewati kereta tidak lewat daerah pesisir seperti yang kita jumpai di daerah angkatan Tegal dan Cirebon selamat menikmati! sebentar lagi kita akan sampai di stasiun Tawang Semarang ditambahkan dengan kemandangan kanan kiri kereta berupa kawal kenangan air yang disebabkan oleh Rob Ayrhaut Rob Ayrhaut ini sudah terjadi sejak stasiun Tawang ini dirancang jadi sudah lebih dari seabad sobat pecinta kuliner mungkin ada sedikit sejarah tentang stasiun Tawang ini dirancang oleh arsitek Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1915 sebelumnya pada tahun 1911 dilakukan pelotakan batu pertama oleh Anna Wilhelmina Van Lander Putri Kepala Tensi di NISM 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 menyusun rencana induk sistem per kereta api di jalur stasiun stasiun kereta api khususnya wilayah pantunan bangunan stasiun Tawang bergaya India stasiun ini tergolong stasiun sisi memanjang mengikuti sungguh jalur kereta api untuk masa bangunan perpaduan kubus dan balok dan atapnya berbentuk limas segi 4 ada lobby utama serta prisma segi 3 pada kedua sisi sampingnya atap pada bangunan lobby dimahkotai kubah sehingga memberi kesan megah tegas dan kokoh yang menjadi ciri khas arsitektur India peron utama stasiun menggunakan struktur baja sudah lebih dari sahabat masih kuat dan awet stasiun Semarang Tawang memiliki melodi penyambutan kereta api berupa lagu instrumental berjudul Gampang Semarang karya Oi, Yok, Siam dan Sidikpurnomo yang dimainkan dalam bentuk pelanggan kerancong seperti yang kita kenalkan saat ini lagu Gampang Semarang stasiun Tawang terletak di kawasan Kota Lama yang dimana bangunan-bangunan di Kota Lama ini masuk dalam cakar budaya nasional bahkan internasional berkeliling dulu di kawasan Kota Lama yang dimana didalamnya terdapat bangunan ikonik yaitu kereta bundok, asuransi di wasraya dan masih banyak yang lainnya setelah berkeliling kawasan Kota Lama kita langsung menuju pulungan pertama yang lokasinya masih berada di sekitar Kota Lama juga yaitu Bakso Mawardi Bakso, sapi, babat dan iso Mawardi letaknya di Jalan Citarung tidak jauh dari kawasan Kota Lama Bakso ini sangat-sangat segar karena bumbu dari kaldunya itu merupakan rendaman dari daging sapi jeruan dan iso babatnya itu sehingga kuahnya terasa sedap dan putiran bakso nya itu 100% asli daging sapi dan sangat-sangat kenyal sekali dan ya ada dua hanyalah menurut saya rasanya Bakso sapi Mawardi makanya setiap kali ke Semarang kita pasti kuliner bakso ini yang paling cocok di siang hari sore hari kita akan kuliner lontong tau gimbal Mas Aris yang letaknya hanya 100 meter lah dari lokasi Bakso Mawardi lontong tau gimbal ini sangat terkenal karena banyak pengundung datang ke sini dan ini udah sejak lama sekali kuliner lontong tau gimbal ini berdiri kurang lebih ya hampir 20 tahun lebih saya masih SNA Tau gimbalnya sangat-sangat enak sekali sorenya kita cekin dulu di hotel Luriskin lokasi di Simbang 5 Semarang langsung kita turun ke bawah kuliner yang sangat-sangat melegenda juga yaitu Tau Petis Prasojo Tau Petis ini lokasinya strategis persis di di bundaran eh di samping bundaran Simbang 5 Semarang selanjutnya menjelang malam kita kuliner es puter Conglik ya ini adalah 11-12 dengan Tau Petis secara berdirinya dan ini sangat-sangat terkenal di Semarang lokasinya di dekat rumah sakit lokodo Semarang ya masih di seputar Simbang 5 tidak jauh paling hanya 50 meter dari bundaran Simbang 5 rasanya segar dan asik pokoknya lah penginap di hotel Luriskin ini yang kita cari adalah fasilitas sekolah berenangnya yang mirip dengan Marina Baisen di Singapura serta pemandangan di saat siang hari menjelang senja malam hari sampai pada pagi harinya itu sangat-sangat bagus punya ke arah kota ke arah lapangan Simbang 5 maupun ke arah pegunungan di bagian Semarang atas sangat-sangat jelas terlihat pemandangan yang bagus sekali hari kedua di kota Semarang diawali dengan pagi yang cerah pemandangan di arah gunung sangat bagus dan langitnya cernih kita berwisata dulu ke daerah kelenteng Sampokong berada di daerah sampangan di sekitar sungai banjir kanal parat Sampokong ini merupakan objek wisata sekaligus tempat ibadah bagi agama Pong Kucu sangat melegenda sekali dan banyak literatur tentang kelenteng Sampokong ini pagi ini kita kuliner yang tidak kalah menariknya yaitu Soto Ayang Kampung Pakman Soto ini sangat terkenal sekali di Semarang tanda legenda bahkan ketika saya SMP tahun 85 ini sudah berpilih bayangkan sampai sekarang sudah lebih dari 25 tahun bahkan 30 tahun penuh dari jualan Soto Ayam Pakman ini lokasinya di Jalan Purwosari dekat dengan Pasar Burung Karimata Soto ini sangat khas yaitu menggunakan ayam Kampung yang mangkoknya kecil ya jadi kuahnya bening sebelum makan campurkan dulu dengan kuah dari sate ataupun kuah dari rendaman ayam itu akan menambahkan rasa yang sangat-sangat gurih tidak kalah tidak kalah enaknya yaitu tempe bungkus daun yang digoreng kering jadi sangat-sangat crispy kalau kesini pasti saya akan membungkus minimal 10 tempe untuk saya bawa ke kantor ataupun perjalanan pulang ke Surabaya biasanya nyemil tempe goreng ini karena sangat-sangat crispy dan enak sekali kuris harga dari Soto ini tidaklah mahal antara Rp10.000 sampai Rp15.000 tapi ingat bukanya jam 5 tidak lama mungkin jam 9 jam 10 sudah habis tergantung hari kerja ataupun hari tidur ini saya bersama dengan pemilik yang dari dulu saya sudah kenal sejak zaman SMP namunnya PAMA sangat kenal sekali capangnya sudah banyak selanjutnya siang hari kita kuliner Miko Piyok Pak Duhur di Jalan Tanjung Semarang yaitu dekat dengan Stasiun Roncol ini ini juga sangat-sangat terkenal di kalangan pecinta kuliner baik di Semarang maupun di seluruh dunia karena yang paling unik dan istilahnya khas Semarang asli yaitu Miko Piyok ini harganya juga sangat-sangat aman buat kantong paling Rp13.000 sampai Rp15.000 selanjutnya malam hari kita akan kuliner ringan-ringan saja yaitu di Kampung Semawis Kerangan dan Kang Pinggir disini banyak sekali kuliner-kuliner KC5 yang salah satunya perjualan minuman khas yaitu es Marem dan Janujun Kampung Semawis ini ada rame pada saat liburan weekend atau akhir pekan pertama kita akan kuliner es Marem di Jalan Kerangan es ini layaknya seperti es buah tapi rasanya sangat khas sekali dari kolang kaleng tegan dan kalau dibilang jinca atau kirengan sangat-sangat segar adanya sore sampai malam selanjutnya setelah minum es kita mencoba jamu 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 yang tempatnya digentong kalau di Semarang itu disebut dengan jun karena ukurannya sangat kecil jadi jamu jun ini rasanya khas menguatkan badan dan mungkin bisa sebagai obat untuk beberapa penyakit seperti masuk angin dan lain-lain cukup sekian kuliner kita di kota Semarang sampai jumpa lagi di episode jalan-jalan dan kuliner di kota lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati seolah-jalan 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 selamat menikmati